Intro Insertizen another day another episode back again with me BASBOI Buzzboy dan hari ini gue bersama BASWAY Buzzway dengan gue Nadia Mulya eh tapi itu bahasa gaul sekarang gak sih lo bisa memikirkan nama lo menjadi Buzzboy itu Dari mana loh dapet diri? Karena pertama emang gue gaul gue bercanda pertama kalo nama Buzzboy itu kalo gue tuh memang dikasih sama temen-temen gue di kampus Jadi sebelum gue bermusik sebelum jadi nama panggung itu udah jadi nama kesayangan Udah nama kesayangan ya nama panggilan ya Pad names Tapi emang lo gaul sih lo gaul banget sih Boleh ya boleh Boleh lo boleh juga tapi orang gaul tuh ngerti gak sih bahasa gaul yang sesungguhnya Karena ada loh kayak kosa katanya gitu lo pernah baca gak sih jaman dulu tuh Ada bukunya ada kamus Debbie Sahertian Sahertian bener Sempet baca gak lo? Gak sempet Nah lo mesti baca Tapi daripada lo baca kita ada bintang tamunya disini Yang udah khatam nih Udah khatam Wah langsung aja kita panggil Elman Yes Apa kabar Terima kasih lo udah ditepokin ya kayak burung darah gue Ini tolong penonton bayaran kita ya diapresiasi udah dari 50-50-100 ribu ya nanti gue kasih ya Kenapa cuma dua karena covid Jadi emang ini gaada aja Emang ini gaada aja Elman apa kabar Aku bayi Aku bayi Kalian apa kabar Kabar baik dong man Tapi this is going well ya Gue pikir akan dibuka dengan bahasa-bahasa yang gue ga paham gitu loh ya Belum kan masih dibuka Belum masih dibuka Nanti gue juga bingung editornya gimana Bisa ga editor Tuh 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 ya Ini masih level basic dulu ya Siap-siap insert design Makin meningkat nih levelnya ya Escalating Things we get escalating Nah Man boleh cerita dong mengenai kalo sekarang kan kamu juga aktif banget di Instagram, di Youtube, di Tiktok juga Dan di Youtube itu bersama dengan Debbie Sehartian nama programnya adalah Delman Delman gaul Delman gaul Keren Delman gaul Delman gaul Pecah banget gaul Ini seru banget nih karena kayak tadi kita bahas di awal kan Ini berasal-muasal dari seorang Debbie Sehartian pada masanya itu dia sangat dipandang sebagai orang yang bisa segala macem bahasa-bahasa yang seru banget yang gaul yang happening banget gitu loh Figur budaya kontemporer Wow iya iya Dia sebenernya komedian kan Dia ada komedian ya karena ya emang Karena aku juga sekarang kerjasama sama dia emang orangnya super kreatif banget sih beliau ya Kayak bisa tuh yang kayak kita lagi kenapa-napa terus tiba-tiba langsung jadi lucu gitu kayak bisa aja gitu sih otaknya ga 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 di situ doang gitu Oh kreatifitasnya sampe luas banget Makanya cucok sama kamu ya Em Cucok Em Jadinya kita bisa ngomnyang-ngomnyang bareng say gitu Alias ngomong bareng gitu Like satu level lagi Tapi kalo misalnya Bas Boy dari kuliah temen-temannya sudah memberikan dia julukan itu yang akhirnya kebawa gitu Jadi nama gua bakasnya Jadi nama lu akhirnya Kalo kamu sendiri tuh gimana ceritanya apakah dari awal memang berbakat menjadi apa ya entertainer lah ya kalo kita liat di bionya kan akhirnya menjadi pelawak Betul Dari singer-songwriter jadi jemen ngelawak sekarang Singer-songwriter teacher kalo ga salah? Guru apa sih dulu Man? Guru bahasa Inggris Karena kan aku lulusan hak sekol-sekol international stream kan Nah terus udah kayak gitu pindah ke Indonesia kayak aduh gua ga mau jadi kerja kantoran ya kan gitu Terus akhirnya kayak yaudah deh jadi ini aja jadi apa ya tetep mau bermusik tapi bermusik harus punya modal kan untuk single lah bayar producer dan segala macam Betul Betul nah jadinya yaudah deh coba freelance jadi English teacher gitu dan duitnya buat mengakomodasikan bermusik gitu Baru kebanyakan ga lo punya guru kayak gini seru banget kan Seru banget kan Tapi gue khawatir gitu loh bahasa Indonesia aja bisa dibikin gaul gitu Kira-kira lo kalo bawa bahasa Inggris bisa lo preset-pesetin juga ga? Ada yang lo plekok-plekokin ga? Gak ada sih cuman kayak kalo bahasa Inggris ngajarin kayak gua ngajarin murid-murid gue gitu yang kayak mending bahasanya jangan terlalu kaku Kayak apa-manya kayak gimana ya apa-manya kayak I don't want it kayak I'm not gonna do it kayak apa-manya kayak gitu kan I ain't gonna do it kayak gitu Ajarinnya kayak gitu sempet sih kena tegor tapi yaudahlah ya Harus ada itunya ya? Harus ada itunya Harus Tapi itu seru banget loh maksudnya kan kamu udah basicnya itu jadi guru sempet kuliah disitu juga gitu Gak kepikiran mau bikin konten lagi juga untuk ngajarin bahasa Inggris tapi dengan gaya kamu Versi gaul Kalo bahasa Inggris mungkin waktu itu kan emang karena viral di tiktok dengan bahasa gaul Mungkin bahasa Inggris itu jadinya target marketnya ga sampe situ gitu loh Maksudnya target marketnya bukan yang edukasi atau ga komedi dalam bahasa Inggris di pelintir-pelintir gitu ga sampe situ sih Cuman mau fokus di bahasa gaul aja dulu Bahasa gaul Indonesia Yes bener gitu Karena yang lucu itu kali ini Iya bener-bener Dan yang gue kepo tuh awalnya gimana sih lu bisa menemukan fascination terhadap bahasa gaul Indo Jadi sebenernya emang gue suka banget sama bahasa Gue pas di Belanda itu sampe gue ambil Spanish Jadi gue sebenernya bisa like I speak English, Indonesian, Portuguese, sama Belanda Ya sama bahasa Indonesia gitu Jadi sebenernya gue Gue hablo Spanyol Si, umpuk kita hablo Spanyol Gue tahunya itu doang Oh oke kirainnya bisa Ya jadi emang gue tuh suka bahasa, bahasa apapun Bahkan kadang-kadang tau ga sih, dulu gue waktu kecil suka belajar tuh yang kayak bahasa yang Egyptian yang gambar-gambar Hirobel Jadi ini tuh A, ini B, ini apa gitu gue suka ingetin gitu loh Dia juga pasti ngajinya jago nih ya Baca pun gue bisa baca Alif Bata juga bisa gitu Nah jadi kayak emang gue suka aja dengan bahasa Dulu sempet belajar Hana Charaka yang kayak gitu-gitu Emang gue pelajarin bahasa Nah pas keluar ini bahasa yang jenaka ini Bahasa gaul ini oleh Debbie Serten ini Gue belilah kamusnya gitu kan Apalagi ada bacaan bahasa kan Apa nih Gue beli pas SMP, yaudah akhirnya Baca-baca oh lucu juga ya ini gitu Terus yaudah akhirnya dari situlah bisa Bisa membicarakan bahasa itu gitu Sampailah dijadikan konten Sampai jadi konten itu pun juga karena Karena iseng-iseng kan Karena pandemi gak ada kerjaan gitu Kan kita penyanyi kan gak ada gig ya sayang Ya job menipis ngapain nih kan gitu Tapi setuju sih emang orang itu kan banyak yang memiliki bakat-bakat tertentu Makanya kan kalo di penjurusan ada tuh IPA, IPS bahasa kan Jadi emang kamu tuh emang punya neck untuk bisa belajar bahasa Linguistik ya Linguistiknya kuat gitu loh Tapi sebelum kamu tau ada si bahasa gaul ini Kamu sendiri pernah gak sih bikin istilah-istilah kamu sendiri Enggak jadi kalo dulu tuh sukanya tuh kayak Pake bahasa Inggris istilahnya gitu Dulu kan masih SD, SMP Pake anak-anak selatan gitu ya kalo ngomong ya Kayak literally Like literally like come on man Oh my god I just wanna die Oh my god Gitu sih Oke So fast forward akhirnya udah mulai baca sih kamu sebahasa gaul Terus kemudian akhirnya terpikir juga di pandemi bikin-bikin konten seperti ini Ingat gak konten yang pertama kamu bikin apa dan reaksinya apa? Jadi gini, sebenernya aku bikin konten itu untuk iseng-iseng doang For fun For fun exactly Terus udah kayak gitu Exactly ya Exactly Terus udah kayak gitu Bikin for fun Waktu itu aku sempet liat Jadi ceritanya kalo ada Gen Z Ceritanya di rumah hantu Itu kayak gimana Nah I wanna make it kayak dengan bahasa gaul Oke Ala Debbie Sertian Nah sebenernya gini Bahasa gaul ala Debbie Sertian itu adalah bahasa yang dituturkan di salon dulu Akhirnya dikumpulin lah sama sis Debbie kan Dibikin bukunya dijadiin bilang kamu sebahasa gaul Karena sempet di tahun 90-an sempet semua orang pake Bahkan anak basket pun kayak Ih capung deh, capung deh gue capek deh gue Kayak gitu kan Nah terus udah kayak gitu akhirnya Gue mikir kayak Gue pingin bikin bahasa itu naik lagi gitu Coba bikin konten ceritanya Karena bahasa gaul itu bahasa salon kan Jadi kebanyakan ya kaum-kaum transgender yang menuturkan Menuturkan Di tiktok pun juga banyak Capster ya biasanya Bener-bener Dan itu lebih vulgar biasanya mereka tuturkan Oke Nah gue dateng dengan ceritanya di rumah hantu Ya kan di rumah hantu Terus akhirnya kayak gue mencoba untuk Gak ada vulgarnya sama sekali Mencoba konten yang gak ada vulgarnya Akhirnya naik Karena mungkin orang ngira Oh ini bahasanya lumayan jenaka Terus udah gitu gak cuman Kaum-kaum transgender doang yang bisa menuturkan Betul Kamu bikin mainstream jadinya Jadi ceritanya di rumah hantu Aduh ikut tekotek Nek gitu Aduh aku takut Gitu Tapi ini menarik loh Bas Karena yang namanya bahasa gaul Kan namanya juga gaul Gaul itu kan ada masa-masanya gitu Beberapa istilah kan juga ada misalnya Bokap, nyokap, sekumat Bahasa pro-camp Dari jaman dulu banget Itu kan jaman dulu banget Mungkin sekarang anak-anak genzi yang What is that? Ya exactly right Nah terus kamu tuh gimana caranya bisa catch up gitu Bahasa-bahasa yang dari sis Debbie kan itu sebenernya di era 90an Bahasa lama Gap generasinya ya Bener bener Itu gimana cara kamu menjembatani gap itu Dan gimana caranya kamu bisa menemukan bahasa-bahasa yang masih relevan gitu loh sekarang Iya jadi kayak kalo masalah itu aku gak tau kenapa Kayak orang-orang sampe sekarang pun masih bisa nerima bahasa gaulnya ala Debbie Sartian itu Kayak dulu ada bahasa pro-camp yang kayak bokap, nyokap, mokap yang kayak gitu-gitu Terus udah kayak gitu abis itu ada bahasa in Ya kan Minainu, minakinan inapina Abis itu Gue tuh lama banget loh Emak gue ngomongnya kayak gitu Kalo dulu kalo sama bokap gue kalo ada rahasia depan gue kayak gitu Nah jadinya sempet ada bahasa in itu Terus abis itu ada bahasa gaulnya si sis Debbie Sartian ini Nah itu gak tau kenapa bisa Bisa so long lasting ini sempet sih agak mati kan Terus udah gitu ada lagi di tiktok Aku dan sis Debbie kita bikin lagi Jadi orang tuh sekarang naik lagi gitu Kalo masalah itu mungkin udah udah Mungkin bahasa ini bahasa yang jenaka aja gitu Sampai sekarang orang masih bisa tuturkan gitu Dan memang kreatif sih ya Karena misalnya gimana caranya kita bisa mengembangkan kreativitas kata takut jadi tek-kote Iya Makan jadi mekong Makan makasar, makarena bisa kan Menangis menanak nasi Betul bener-bener Oke ini udah advance ya Intermediate ya Wak Nah tapi kalo dulu kan kamu bilang kalo bahasa kayak gini kan identik dengan misalnya bahasa di salon Transgender dan sebagainya gitu Kalo sekarang menurut kamu gimana orang melihat ini sebagai sesuatu yang lebih mainstream atau Ah yang ngomong kayak gini cowoknya pasti bukan cowok beneran gitu Atau ada paham jadinya orang melihatnya dari kacamata toxic masculinity mungkin Iya betul-betul Kalo menurut aku sih bahasa itu emang itu berawal dari bahasa salon Tapi sekarang semua orang kayaknya udah ngerti dan udah kayak gitu semua orang pun di ya di dunia Maksudnya kayak di dunia entertainment misalkan itu kan udah ditutur katakan Ya kayak orang-orang di kantoran pun juga udah Yuh capcus-capcus kayak gitu kan Yuh cabidut-cabidut say Cabut Cabidut Cabidut Kayak gitu-gitu kayak aduh Aduh Eka Australia nih gitu Aku out Gitu kayak gitu-gitu Kayaknya sekarang sudah Itu bukan menjadi bahasa yang sangat segmented lagi ya Ini just a slang gitu sekarang Exactly gitu Betul Nah kalo mamanya ada yang ngerasa takut itu adalah bahasa yang Bahasa khusus satu Apa namanya Kayak khusus satu market gitu Kayak udah nggak sih menurut aku sekarang kayak semua orang juga bisa kayak kadang-kadang Pemain band aku aja eh cus 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 Udah udah nyenyong lagi nyenyong lagi Kayak gitu Udah udah jadi apa ya udah jadi kayak Bahasa hari-hari Iya bahasa sehari-hari Jadi pernah kudar Jadi slang jadinya Jadi pernah kudar aja jadi istilah Iya pernah kudar aja gitu Benar-benar Lu tapi kalo melihat toxic masculinity how How do you react to it? Karena I've been living for ten years di Belanda ya Kayak itu nggak ada banget Kayak toxic masculinity tuh nggak ada Pas nyampe sini gue tuh kayak culture shock gitu kan Ada banget dong disini dong Ada banget Ada banget Karena disini kan ada ekspektasi gender ya Bener-bener 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 Jadi kalo mamanya laki-laki tuh harus yang kayak Pokoknya harus seperti ini Kalo perempuan harus seperti ini gitu Laki-laki nggak boleh nangis Harus nggak boleh suka pink Cuk 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 Laki gitu kan Em Kalo menurut aku Kalo menurut aku sih itu cuman Apa namanya Ya Ya itu kita harus kasih edukasi juga sih ke orang-orang Kalo nggak selamanya cowok itu bisa setegar seperti cowok-cowok yang lain gitu Gak bisa juga kayak cowok ada yang suka warna pink atau warna merah atau warna apapun Ya sebenernya itu hanyalah perspektif gender doang kan gitu Seharusnya kita harus udah bisa Diminish perspektif yang seperti itu Karena Pemimpannya kayak nangis We're human Kita manusia gitu kan Kita bisa menangis Kita bisa merasakan sedih gitu Kayak pembanya juga Kayak cowok suka warna pink gitu Kayak pink doesn't have gender kan Iya setuju Jadi kayak ya udah serah deh gitu Sebenernya sih gitu Dan aku senengnya juga kayak anak-anak jaman sekarang tuh udah lebih sensitif Jadi kayak Benar 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 Udah it's okay lah gitu Cuman ya ini ini aja Masih udah lah gitu Iya Basian-basian dari generasi sebelumnya Basian-basian dari generasi sebelumnya Basian-basian dari generasi sebelumnya Jadi ini salah satu movement ya untuk bisa lebih menerima juga Karena ini juga ada dari sebuah survey The Men's Project Mereka bahkan jika mengatakan bahwa gagasan kejantanan itu Itu actually makes pria-pria merasa tertekan Karena mereka merasa Gek tertekan Orang gue begini Tapi bener loh menurut gue Karena akhirnya laki-laki tuh jadinya harus kayak memenuhin ekspektasi yang Bener laki-laki harus ngebayarin cewe ketika ngedate ya kan Kayak selalu gitu Betul terus udah gitu kayak laki-laki harus bukain pintu Ya kan itu laki-laki pembantu Iya kan Ternyata pembokat Iya gitu Pembotek Ternyata doorman gitu ya ternyata ya Nah tapi menurut kamu gimana sih caranya untuk bisa kayak gitu Kalau dari diri kita sendiri kan kita tahu Tapi ini kan ngomongin mengenai society What can we actively do? Sebenernya harus banyak sering-sering edukasi sih Sering piknik ya Kayak pokoknya aku Actually Three of us gitu Kayak kita punya platform yang besar kan Sebenernya Kita bisa mulai berawal dari edukasi orang-orang Followers kita Gitu Dengan adanya kayak Misalkan kayak Ya kita harus end toxic masculinity Yang harus kayak gitu sih menurut aku Kayak Dengan kita taruh di Social media kita Di platform kita Itu kan nanti bisa Bisa setidaknya ada followers kita yang nonton Terus dia bisa Mouth to mouth lagi ke orang-orang lain gitu Kita kasih edukasi aja sih menurut aku Apalagi Gen C sekarang udah sensitif Udah mengerti dengan isu-iso sosial Yang sekarang ini Jadi kalau menurut aku Yaudah kita tinggal ini aja Tinggal edukasi aja Gitu Kalau buat gue pribadi sih juga Because I identify as a man gitu kan Identify as a he or a him gitu Gue I identify myself as a Lisa Blackpink Be Lala Lisa ya Lala Lisa ya Hahaha Ada ya tambahan baru ya Ada baru Khusus Khusus buat Elman Khusus buat Elman Nah menurut gue balik lagi Kalau ke topik toxic masculinity tadi Akhirnya yang Defines a man is responsibility gitu loh Bukan Bukan what I wear Bukan Baju yang gue pakai Warnanya Atau gue harus brewokan Atau gimana gitu Tapi Seberapa gue bertanggung jawab atas Pilihan gue Buat apa Dandanan gue Laki banget nih Tapi gue gak bertanggung jawab sama pilihan gue Setuju Preach brother Preach Preach Cuman kan Kita bisa kayak gini juga Karena sudah Matang dengan pengalaman Kamu sendiri merasakan juga di Belanda Seperti itu Pernah gak ada masa dalam diri kamu Dimana Kamu tuh merasa terkan Dengan the idea of A man should be like this Toxic masculinity Dan Gimana cara kamu hadapin pada waktu itu Mungkin waktu kecil kali ya Itu kan ya Namanya juga Mama komplek kan Tetangga-tetangga Kan mulutnya agak-agak Iyasa Tajem Bisi-bisi kore api Betul Terus Terus udah kayak gitu Akhirnya Untungnya nyokap selalu support sih Jadi kayak nyokap tuh sempet Kayak Ya dibilang bu Anaknya tuh kayak gini Masa main sama perempuan Gitu Terus udah kayak gitu Padahal dulu gue gak suka main berbie Gitu loh Cuman main boneka aja Cekan Tapi gak berbie Furla Mereka Gak gak jadi kayak Ya kayak padahal ya mungkin Gue lebih suka main sama perempuan Kayak mamanya kayak gitu kan Lebih nyaman gitu Ya banyak yang bilangin Terus udah gitu Nyokap kayak cuman ngasih tau Ini gimana Kamu Kamu Lebih suka main sama perempuan Apa sama laki-laki Kalau mamanya main sama perempuan Lebih nyaman sama perempuan Ya udah Tapi harus bertanggung jawab Gak boleh menyakiti perempuan Gak boleh Cuman itu sih yang dikasih tau Jadi sampe kayak Karena Nyokap juga yang kayak Ya karena mama juga percaya sama kamu Jadi ini hidup kamu Jadi kamu You have to be responsible with your life Kayak gitu Kayak gitu Jadi sempet Ya pas SMP SMA mungkin ya Sempet lah ada bullying Karena yang Ya toxic masculinity Harus begini Apalagi dulu aku Yang ke religious school Yang kayak gitu kan Gitu Jadi kayak Sempet ada yang kayak gitu Tapi untungnya keluarga Kan support system is everything ya Biarpun kita udah kayak gimana-gimana Dihina dimana-mana Kalau kita balik lagi ke keluarga kita Yang punya support system yang Support banget gitu In the end kayak Ya udahlah Mereka gak bakayarin cicilan DP rumah gue Bener Gak beliin jajan bahkan Betul Maksudnya jauh-jauh cicilan DP rumah ya Betul Bener Yang 50 ribu aja belum tentu Dia mengeluarin ya say Bener-bener banget Jadi memang family is everything ya Support system is everything Tapi kan kebayang dong man Jadi Banyak orang-orang di luar sana yang They don't have anybody gitu loh Mereka mesti menerima itu Ini kan sebenernya Ngobrol sama kamu baru sebentar ini Keliatan kamu tuh sebenernya You have a bigger drive gitu Ya It's a bigger picture dari sekedar Cuma ah seseruan aja Iseng-iseng aja gitu Kamu ngerasa gak sih Dalam setiap konten kamu Sebenernya ada misi ke arah sana Atau maybe one day Emang mau bikin sesuatu Do something about it Sebenernya bener Sebenernya setiap aku bikin konten itu Ada unsur kayak campaign Kayak hidden campaign Tapi ini bukan hidden campaign yang kayak gimana Gimana tapi lebih kayak Pengen ngasih tunjuk Kalau sebenernya Laki-laki itu We were born in different style gitu loh Ada yang laki-laki yang macho banget Ada laki-laki yang Yang soft banget Aku bilangnya soft banget Ada gitu Jadi kayak gak semuanya juga Apa namanya Kita tuh berbeda-beda Bahkan aku juga pengen ngasih tau Di konten aku kayak Kita tuh juga Dibuat oleh Tuhan berbeda-beda Jadi kayak ada shape yang besar Ada yang lebih kecil Jadi kayak Gak usah body shaming Gak usah toxic masculinity Yang kayak gitu-gitu sih Ada itu aku Aku selipin gitu Biar orang juga Secara gak sadar itu kayak Teredukasi Ya sama aja sih Cewek juga kayak gitu loh Cewek kan banyak yang Yang mandiri banget gitu kan Bener Yang kayak Tukang pukul gitu misalnya kan Tukang pukul Tukang pukul Tukang pukul Tukang pukul Karena kan biasanya Cewek harus yang ini Ini kalau Kalau aku Dan kebetulan Lingkungan aku Cewek-cewek mandiri semua gitu loh Yang Yang senggol bacok loh Macem-macem Aman gue Tapi kan Itu tidak Apa Banyak juga yang kayak Apa namanya Yang kayak Pokoknya perempuan harus begini Harus Pokoknya di dapur aja Apa segala macem Kayak menurut aku sih Enggak sih Kayak Kita Kita sebaiknya ngelihat Manusia sebagai Manusia bukan sebagai Gendernya Bener Karena Di Belanda banyak banget Supir bus aja Perempuan banyak loh Bener Perempuan dan rambut panjang Cantik gitu Dia nyupir gitu Jadi kayak Kalau disini mungkin orang Ih gila udah masuk Wah udah masuk Udah viral lah On the spot ya Shay Gitu Tujuh supir bus Cantik gitu Kayak gitu Jadi kayak Ya udahlah kita gak usah ngelihat Manusia sebagai manusia As an individual Bener Karena akhirnya menurut gue juga Seks itu adalah fakta Kelamin maksudnya disini Tapi gender kan konstruk sosial Bener Gak nyata itu Make believe kan Dibuat sama masyarakat gitu Iya bener Dan kita harus bisa mencoba Sesuai jaman lah gitu Kan sekarang jamannya Orang-orang udah pada sensitif Udah ngerti gitu Apa yang diartikan ini Artikan itu Jadi kayak Ya udahlah gak usah berpikir Banyak aja Pokoknya kita lihat manusia Sebagai individual Bener Bener Tapi kalo lu sendiri Dari selama lu Update konten Di social media Baik di tiktok Di IG Lu pernah dapet Comment Atau orang nge-DM Yang parah banget gak? Menurut lu yang sampe Gue sih Terserah deh orang mau Katain apa-apa gitu kan Ya terserah lah Mau apecang Apalah segala macem gitu Ya harus aja gitu ya Ya exactly Tapi kalo mbak-mbaknya yang kayak udah bilang Aduh pasti nih orang tuanya Malu banget punya dia gitu Kadang-kadang gue bikin konten gitu Kak mami nyokap gue Nih nyokap gue Enggak tuh gak malu Malah dia bangga Manaknya masuk TV Ya say Gertau loh Iya gitu Kayak gitu aja Cuman kayak ada sih Yang mau ngomongin kayak Wah nih pasti orang tuanya udah meninggal nih Gak ada yang ngajarin dia Kayak gitu-gitu Itu sih kayak Ya udah gue sebelnya disitu Sempet down juga gitu Ya Ya tapi kayak akhirnya Ya buktinya ada temen-temen Dan juga Keluarga yang Ya udah lah Ya udah lah Lo gak kenal juga dia gitu Tapi sebenernya komentar seperti itu Seberapa sering sih lo dapetin Lo cuma sedikit dibandingkan All of the positive reactions Banyak Positive reaction juga banyak Negative reaction juga banyak Kayak apa banyak Aduh bentar lagi nih Cowu-cowu soft kayak gini nih Cowu-cowu yang kayak gini nih Yang lehoi gini nih Yang kayak end of the world gitu Kadang-kadang suka gue bales Aja gitu Kayak ya udah Udah jangan wacana mulu Lo kapan kalo lo tau gitu Jangan jadi asisten Tuhan lo Kayak gitu-gitu Admin itu neraka ya say Admin nih Iya gitu Jadi kayak kadang-kadang Setau tuh Makanya jadi kayak banyak yang pengen Yang gue edukasi secara nyinyir Secara satir gitu ya Ada edukasi yang beneran ya Secara gamblang kayak gitu sih Oke Tapi di sisi lainnya kan Kamu juga pengen Preach about Menerima seseorang itu For what they are Bukan mengenai gendernya Dan statusnya dan apapun gitu Mungkin sekarang kalo kita melihat segala sesuatu kan Sebaiknya dari dua sisi How do you react ke orang mengatakan Tapi kalo kayak gini Kalo gak direm ini bisa bablas Iya Kayak kita tau sekarang di Amerika Itu kan misalnya Ada masalah dengan seorang artis Yang pronounsnya salah tulis Kemudian dia ngamuk-ngamuk gitu loh Bisa dikatakan itu kan Sisi pendulum yang agak berlebihan kesana Iya bener bener Jadi tuh ada orang yang bilang kayak gitu Ya gapapa Tapi jangan sampai kebablasan Kamu gimana? Bener 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 Kalo menurut aku kayak Maksudnya kebablasan itu kayak Kita boleh marah atau segala macem Tapi kayak gak usah yang terlalu lebay gitu kan Menurut aku sih kayak gitu aja Jadi kayak Kayak Masalah kayak pronouns Terus salah nulis Sama segala macem Ya kita Especially it's a new thing kan Kayak pronouns Kayak aku baru tau loh Ada pronouns Kayak she, he Terus ada it Ada they Bener bener Jadi kayak Menurut aku kayak Ya Jangan Jangan kita marah Mending lebih baik edukasi mereka Kasih tau Karena gak semua orang tau juga ya Karena gak semua orang tau Bener gitu sih Dan gak semua orang ignorant loh Kadang-kadang emang bener bener gak tau Gak bener gak tau Jadi di sisi lain jangan terlalu reaktif juga Kalo ada orang yang gak paham Bener 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 Oh lu sih emang gak paham Lebih baik dikasih tau Banyak juga masalah dari jensi sekarang ini Kayak millennial ini Dia oke Kita Generasi yang sensitif Tapi Banyak juga Generasi yang oversensitive Jadi kadang-kadang Jadi kadang-kadang Karena social issue di jaman sekarang pun Juga udah lebih complicated Mereka juga udah lebih sensitive Jadinya suka kebentul Ya bener bener Jadi kayak Mending lebih baik Kita take everything so easy aja Go easy aja sih menurut aku Menurut gue juga Terutama Tadi kan soal pronoun tadi kan Dalam penyebutan bahasa Inggris ya Ya Nah menurut gue Untungnya kita orang Indonesia Iya Pronoun kita tuh gender netral Iya gender netral Dia aman Dia aman Dia bisa siapa aja Dia ada Lo Iya bener sama Sampaian Buat yang lebih tua aja kita Manggilnya K atau D itu juga Gender netral Iya Agree K juga bisa cowok bisa cewek Cowok bisa cewek Iya Agree agree Oke jadi Jangan berlebihan Pokoknya kita Menjadi example aja Lead by example Be compassionate Iya Dan itu ditunjukkan dengan konten kamu Pokoknya bikin happy-happy aja Bener Ada konten yang belum sempet kebikin gak sih Atau kamu rencana pengen banget nih One day gue pengen misalnya Gue yang ini nih Yang ke Bahasa Gaul bersama dengan Pak Jokowi Iya Yang grand vision Yang grand vision lu nih Kalau bahasa Gaul Kayak Bahasa Gaul sekarang udah ketemu sama Suhunya ya Kayak sis Debbie Cuman aku pengen Lebih ketemu mungkin kayak aktivis Terus udah kayak gitu Mungkin kayak dari NGO-NGO Kayak non-governmental organization Very nice Kayak sekarang aku baru tau Ada non-NGO yang anti-bullying Kayak gitu-gitu Kayak aku pengen kerjasama sama mereka Mungkin bikin konten bareng Aku kan juga singer-songwriter juga Mungkin aku pengen bikin single Tentang bullying Kayak gitu Pengen sih kerjasama Kayak gitu-gitu Keren-keren Indian ya mungkin Pak Jokowi kali Iya Kebayang gak sih Pak Jokowi addressing the country gitu Terus kira-kira kalau kamu bikinin pidato buat Pak Jokowi Mau addressing the nation Seperti apa? Coba-coba bayangkan Bapaknya nih pakai bahasa gaul ya speech Iya Tapi ini acara resmi nih Acara resmi Acara resmi Salomita pagita Haryani indang Saya mawar mengumumkan sesuatu Apa nih ceritanya Terjadi kecelakaan gitu ya Aduh jangan Jangan-jangan Ya happy-happy aja Covid-19 udah selesai Abis-abis udah gak ada lagi Udah bebas nih semuanya Iya iya oke Saya Akika mawar ngumumin Kalau Covid-19 sutra selesma Jadi tinta usah taikotek ya Tapi tetep prokes Pakarena maskerina ya kan Someday makasar-makasar yang sehatian ya Dan sepanjang lo ngomong gitu Gue membayangkan Bapak Jokowi Tapi pakai jas Pake peci Pake kepeja pusing ya Oke sekarang kita mau ngasih challenge ya Oh wow Karena ternyata itu udah challenge juga sebenernya ya On the top of your head Bisa langsung bikin kayak gitu Tapi coba Lo membawakan sebuah lagu Biasa kan Tapi nyanyiin Tadi kan speech datar ya Singer songwriter Lagu apa? Lagu apa nih kita kasih nih Lagu Kahitna Oh Kahitna Yang cantik Oh oke Cantik Tapi lo nyanyiin Tapi tetep dengan bahasa gaul Cantik apa ya bahasa ini Centong Centong Oh oke Centong Apa? Sedap Ingin rasis eke berbisi Oh apa tuh Untuk melepaskan rasa Refnya ya Adin hatri Yang termanila Dan penuh cincin Penuh cinta Tentu saja Tentu saja Kan kuwala seizi jiwa Tiada leges Tinta leges Yang gengges kita Indang kesungguhan Sungguh eke sayur Someday Eke Eke Mantep 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 banget Aduh please dong Bikin itu band Khusus Ini sebenernya ada sih Kita sama sis Debbie Pengen bikin single Terus ada bahasa gaulnya Tapi kayak mikir kayak gimana ya Ini very very challenging juga sih Challeng banget Belom ada kan Cover-cover lagu dulu aja Oh udah Udah ada Udah Berharap tak berpisah Kita ganti bahasa gaul Terus Apalagi ya banyak deh Lagunya bass boy belum tuh Nanti Boleh Ngerap aja bahasa gaul Boleh 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 Bước Boleh Boleh To karış Boleh B cara Boleh 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 Sebut Jengkara Lupita 요즘 Untuk Ais wan Ais Ais Setia Herani Senimon Rebahan Sama Jumanji Jumat Jangkarlupita Jambore berapa Jambore empati Jangkarlupita Kepala gue mesti konek dulu Luar biasa Gue gak bisa secepet itu Jujur gue bikin konten pertama Di tiktok itu masih sering Aduh Ngaco masih harus liat Terus akhirnya karena ketemu sama sis Debbie nya juga Yaudah lah jadinya kayak Lancar Udah jadi bahasa sehari-hari Udah jadi bahasa sehari Apalagi kalau nge-text sama dia Sis nanti mawar dataran jam berapa Eh ke lagi di mobilisasi Akiku Sementara anak reng jaman sekarang kan singkat-singkat banget Kan Kei gitu Mau ketemu dimana Kei Ini panjang Memang bisa karena biasa ya Man thank you so much Udah sharing sama Ciltan Konten kreatif luar biasa Dan kalau aku sih sangat tergugah Tau bahwa kamu have a bigger picture ya Jadi kita menantikan banget Gebrakan-gebrakan selanjutnya Btw tuh buat insertizen yang mau Tau gebrakan-gebrakan dari Elman Bisa lihat Elman di sosmed dimana dong Dikasih dong Bisa follow aku di Instagram At Elman Sipasi Di tiktok juga at Elman Sipasi Dan aku juga punya program di Youtube Bareng sis Debbie namanya Delman Gawol Debbie dan Elman bergaul Jangan lupa di tonton Mbak Sidi Jangan lupa di tonton dan subscribe ya Shay Yoi Sedap sekali Sedap sedap Thank you so much Thank you for having me Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax